Shalom selamat pagi saudara-saudara Saya ingin melanjutkan kembali lagi firman Yang keluar dari mulut Allah Dan apa yang saya sudah sampaikan minggu lalu kepada saudara Bagaimana seharusnya atribut yang bisa dilihat oleh banyak orang Di dunia ini Juga untuk semua makhluk roh Dan juga oleh Allah sendiri Itu melekat pada kehidupan gerejanya Saya mengajak kita berdoa terlebih dahulu Bapak terima kasih anugerah yang kau berikan kepada kami Kami duduk di dalam hadiratmu Untuk mendengarkan, mendapatkan perkataanmu langsung Kami ada bukan untuk menikmati hadiratmu saja Tapi kami memberikan diri kami Supaya diri kami itu menjadi perwujudan daripada firman Yang kau perkatakan, yang kau sampaikan kepada kami Kami siap saat ini Tuhan Bahwa kami, untuk kami mengalami upgrade Bahwa kami, untuk kami kami selalu mengalami updating Setiap kali kami mendengarkan Mendapatkan perkataan dari mulutmu Terima kasih Kami bersyukur untuk rohmu Yang bekerja di dalam kami Dan menyertai kami Dan memimpin kami Dan terima kasih untuk anugerah firman Sebab apa yang kau katakan Kepadamu diberikan karunia Untuk mengetahui Untuk mengetahui Untuk memahami Misteri daripada Kerajaan sorga Terima kasih kami siap bagi kau Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Amen Kembali lagi kita akan bisa melihat Bahwa ketika Yesus Hadir 2000 tahun yang lalu Di muka bumi ini sebagai anak manusia Maka di dalamnya juga ada Adalah gerejanya Itu sebabnya ketika Yesus dibuat Menjadi agung dan besar Itu adalah perintah yang dikatakan Oleh Allah Kepada Maria Dan kepada Yusuf Anak ini harus menjadi besar Maka dengan demikian Gereja juga harus menjadi ukuran yang sama Harus menjadi besar dan agung Yang kedua Saya ingin sampaikan kepada saudara adalah Luka 1 ayat 32 Dan ia akan menjadi besar Dan akan disebut Anak Allah yang maha tinggi Ia akan disebut Anak Allah yang maha tinggi Ini adalah sebuah gambaran Sebuah arti yang begitu Dalam Dan nilainya sangat luhur sekali Berarti gereja yang ada di dalam Kristus Itu harus memiliki nilai-nilai kehidupan Saya ulangi Nilai-nilai kehidupan Nilai-nilai kepribadian Nilai-nilai kehidupan Dan juga adalah nilai-nilai Kepribadian Kepribadian Sebagai Sebagai Saya ulangi Sebagai Anak Allah Yang maha tinggi Saya ulangi Memiliki nilai-nilai Kepribadian Kepribadian Atau kehidupan Dan kehidupan Sebagai Atau seperti Sama seperti Saya ulangi Sama seperti Anak Allah Yang maha tinggi Ketika Maria mendengarkan perkataan itu Dikatakan bahwa Anak ini Harus disebut Sebagai Anak Allah yang maha tinggi Berarti dia akan memiliki Kepribadian Kehidupan Yang diakui oleh Allah yang maha tinggi Tidak dikatakan adalah Hanya sebagai Anak Allah saja Berarti gereja Juga di dalamnya Juga akan memiliki Kepribadian Dan nilai-nilai kehidupan Yang sama Dengan Sang Kristus Minggu lalu Saya sudah sampaikan Apa saudara Yesus itu pokok Dan kamu lah Ranting-ranting Bukan ranting yang dicangkok Tapi adalah Ranting Yang tubuh Dari dalam Kalau saudara Adalah Anak Allah yang maha tinggi Ada beberapa Poin Saudara harus Bisa Memperhatikan Penyebutan Dan kita harus membaginya Anak Allah Dengan Dengan Yang maha tinggi Allah yang maha tinggi Anak Artinya Dia memiliki Sifat dasar Yang sama Dengan bapaknya Anak artinya Dia memiliki Sifat dasar Yang sama Dengan bapaknya Kalau Maria Tidak banyak Memahami Tentang bapak Di surga Kalau Maria Hanya memahami Tentang Sebagai seorang Ibu rumah tangga Terus-menerus Bagaimana Mungkin dia bisa Menjadikan Yesus Bisa mencapai Apa yang Allah Katakan Anak ini Harus disebut Anak Allah Yang maha tinggi Bagaimana mungkin Kalau dia tidak Memahami Dan anak itu Artinya Adalah Pewaris Segala sesuatu Yang bapak Miliki Saya mau beritahu Pada saudara Kapan Yesus Memwarisi Segala sesuatunya Berhasilkan Maria Membawa Yesus Menjadi Anak Allah Yang maha tinggi Berhasilkan Dia Mari saja Kita lihat Lihat dulu Yohanes 3 Ayat 35 Yohanes 3 Ayat 35 Bapak Mengasih Anak Dan telah Menyerahkan Segala Sesuatu Kepadanya Ayat 34 Sebab siapa yang Dihutus oleh Allah Yesus Dihutus oleh Allah Ya Gerejanya Dihutus oleh Allah Ya Dialah yang menyampaikan Firman Allah Karena Allah Mengaruniakan Rohnya Artinya Memberikan Rohnya Dengan Tidak Terbatas Kepada siapa Yesus Makanya Ayat 35 Bapak Mengasih Anak Dan telah Menyerahkan Segala sesuatu Kepadanya Yohanes 13 Ayat yang Ketiga Yesus Tahu Bahwa Bapaknya Telah Menyerahkan Segala sesuatu Kepadanya Dan bahwa Ia datang Dari Allah Dan kembali Kepada Allah Yesus Bukan hanya Tahu Jalan Kebunin dunia Ini Hidup Di dunia Hidup Menjadi Manusia Tapi Juga Tahu Bagaimana Dari Perkenaan Oleh Allah Untuk Duduk Di tahta Yesus Tahu Ketika Bapak telah Menyerahkan Segala sesuatu Kepadanya Yesus Tidak Mau kehilangan Tahta Yesus Tidak Mau kehilangan Kehormatan Gagungan Yesus Tidak Mau Itu akan Berpengaruh Kepada Reja Yang ada Di dalam Dirinya Jadi Anak Artinya Ada Waris Segala sesuatu Yang Bapak Yang Bapak Tentu Maria Berpikir Bagaimana Mungkin Kalau Aku Tidak Tahu Kalau Aku Tidak Bisa Mendewasakan Dia Menurut Ukuran Bapak Kalau Aku Tidak Bisa Membawa Dia Sehingga Dia Layas Allah Bapak Menyerahkan Segala Sesuatu Kita Baru Bahas Dua Semuanya Berkaitan Dengan Gereja Yang Ada Di Lalu Berarti Gereja Adalah Ahli Waris Allah Yang Mahat Diki Karena Apa Karena Gereja Itu Adalah Merupakan Genetika Atau Gen Atau Memiliki Sifat Dasar Yang Sama Dengan Allah Yang Mati Yesus Memiliki Sifat Dasar Itu Dan Tidak Yesus Ada Gerejanya Dalam Gerejanya Juga Ada Gen Allah Yang Mahat Perhatikan Pada Umur 12 Tahun Saja Yesus Setelah Menyebut Allah Di Sorga Sebagai Bapak Tapi Pada Usia 30 Tahun Yesus Allah Bapak Mengakui Yesus Sebagai Anaknya Padanya Dia Berkenal Baru Sesudah Dia Mengulai Pelayanannya Jadi Saya ulangi Minggu lalu Ini Membuktikan Bahwa Allah Tidak Mengukur Menurut Perbuatan Atau Apa Yang Telah Saudara Bisa Lakukan Tetapi Allah Melihat Dan Mendapatkan Kepastian Bahwa Sifat Sifat Dasar Kehidupan Yang Sudah Terbangun Di Dalam Diri Yesus Termasuk Di Dalamnya Adalah Ketaatan Itu Menjadi Ukuran Buat Bapak Itu Sebabnya Yesus Bertambah Dalam Kekuatan Rohnya Karena Allah Melihat Itu Penyebabnya Roh Dia Makin Lama Makin Kuat Dan Yesus Makin Bertambah Dalam Hikmat Maka Di Ayat 52 Dikatakan Hikmat Untuk Menjad Perbatan Dosa Apa Artinya Buat Kita Suara Baca Di Lukas Pasal Yang Kedua Ini Sungguh Luar Biasa Sekali Ada Banyak Hal Kita Bisa Mendapatkan Kebenaran Kebenaran Daripada Ayat Itu Dikatakan Dari Ayat Yang Ke Ayat Yang Ke 52 Yesus Makin Bertambah Besar Dan Bertambah Hikmat Dan Besarnya Dan Dia Makin Dikasih Oleh Allah Dan Manusia Makin Dikasih Oleh Allah Dan Manusia Jadi Sudara Bisa Lihat Meskipun Yesus Di Ayat 51 Dia Hidup Dalam Asuhan Ayah Dan Ibunya Tapi Sudara Bisa Lihat Disitu Bahwa Anak Itu Yesus Yang Masih Kanak Kanak Itu Yesus Yang Masih Berusia 12 Tahun Itu Dia Makin Bertambah Tambah Bukan Berarti Tantangan Untuk Berbuat Dosa Tidak Terjadi Pada Diri Yesus Itu Terjadi Pada Diri Yesus Tetapi Rupanya Karena Hikmatnya Yang Kaya Dalam Hikmat Yang Kuat Di Dalam Rohnya Sehingga Dia Bisa Mengatasi Itu Alkitab Berkata Dia Dicobai Hanya Dia Tidak Berbuat Dosa Dia Merasakan Apa Yang Menjadi Pencobaan Buat Hidup Sudara Dia Rasakan Semuanya Zinah Ketamakan Keragusan Semua Dosa Menyerang Hidupnya Supaya Dia Bisa Merasakan Kelemahan Kelemahan Sudara Tapi Dia Tidak Berbuat Dosa Ini adalah Kucinya Jadi Sudara Lihat Kalau Gerejanya Itu Menggambarkan Rupa Anak Allah Yang Maha Tinggi Maka Gereja Juga Berhak Untuk Memiliki Semua Yang Allah Miliki Karena Gereja Ada Di Dalam Saya Pernah Sampaikan Kepada Saudara Bahwa Gereja Diberi Kapasitas Oleh Allah Untuk Menggambarkan Bapak Di Sorga Gereja Diberi Kapasitas Oleh Allah Untuk Bisa Menyelesaikan Kendaknya Dan Pekerjaannya Gereja Juga Diberi Kapasitas Oleh Allah Untuk Bisa Merepresentasikan Bapak Ini Artinya Genetika Atau Sifat Dasar Itu Kapasitas Bukan Berarti Allah Menginginkan Kau Memakai Kekuatan Lahir Yamu Untuk Bisa Mewujudkan Apa yang Tadi Saya Sudah Sebutkan Tidak Makanya Maria Berkata Bagaimana Hal itu Mungkin Terjadi Pada Aku Belum Bersuami Aku Membutuhkan Sistem Kultur Kekuatan Seperti pada Lazimnya Orang Dunia Tapi Gabriel Mengatakan Tidak Roh Kudus Akan Turun Ke Atasmu Kau Tidak Boleh Menggunakan Kekuatan Lahiri Yamu Karena Kau Kau Coba Menggunakan Kekuatan Lahiri Yamu Untuk Mewujudkan Fungsi Dan Peranan Gereja Di Muka Bumi Ini Kau Akan Gagal Makanya Gereja Diberi Kaparisitas Itu Artinya Gennya Anak Allah Yang Mati Itu Ada Sifat Dasar Kepribadian Anak Yang Disebut Dengan Anak Allah Yang Mati Itu Ada Pada Diri Gerejanya Jadi Gereja Bukan Hanya Disiapkan Untuk Menerima Warisan Allah Yang Maha Tinggi Saja Bukan Memang Gereja Mewarisi Warisan Allah Yang Maha Tinggi Kenapa Karena Yesus Telah Menerima Segala Sesuatu Dari Bapak Karena Bapak Menyerahkan Segala Sesuatu Kepada Dirinya Makanya Suatu Hari Yesus Berkata Demikian Juga Yohanes 20 Dia Katakan Demikian Ayat 21 Maka kata Yesus Sekali lagi Damai Sejahtera Bagi Kamu Sama Seperti Bapak Mengutus Aku Demikian Juga Sekarang Aku Mengutus Kamu Aku Mengutus Kamu Sama Seperti Bukan Seperti Bapak Mengutus Aku Tapi Dikatakan Sama Seperti Demikian Juga Sekarang Aku Mengutus Kamu Gereja Layak Untuk Menerima Warisan Daripada Allah Kenapa Karena Gereja Diutus Oleh Yesus Gereja Memberikan Tangjawab Oleh Yesus Dan Yesus Yang Pernah Berkata Demikian Sama Seperti Bapak Jadi Berarti Sama Seperti Bapak Mewarisi Segala Suatu Kepada Hidupu Maka Segala Suatu Yang Menjadi Milikku Itu Juga Kuariskan Kuberikan Kepada Gerejanya Jadi Gereja Mewarisi Dengarkan Saya Gereja Mewarisi Seluruh Kekayaan Allah Semua Yang Dimiliki Allah Apa Saja Dimiliki Allah Saya Sebutkan Perlahan Lahan Sedara Semua Kuasa Otoritas Karakter Keilahian Allah Rohnya Firman Rencananya Rencananya Tujuannya Sorga Bumi Kemampuan Untuk Membuat Kekayaan Jadi Gereja Tidak Bisa Berharap Untuk Mendapatkan Dari Allah Apa Yang Tidak Dimiliki Oleh Allah Apa Apa Yang Tidak Dimiliki Oleh Yesus Apa Yang Tidak Dimiliki Oleh Allah Keinginan Daging Keinginan Mata Keangkuhan Hidup Semua Itu Bukan Berasal Dari Bapak Tapi Dari Dunia Ini Katanya 1 Yonus 2 15 Dan 16 Sudara Bisa Tahu Ayat Itu Dan Apalagi Apa Yang Tidak Dimiliki Oleh Bapak Uang Saya Ulangi Sekali lagi Mungkin Tadi Sudara Menutup Telinga Sudara Apa Yang Tidak Dimiliki Oleh Bapak Apa Yang Tidak Dimiliki Oleh Sorga Uang Itu Sebabnya Banyak Orang Berdoa Minta Uang Kepada Bapak Di Sorga Dan Bapak Tidak Bisa Memberikannya Karena Dia Tidak Punya Uang Waktu Yesus Mengajarkan Murid-murid Berkata Dia Bilang Begini Janganlah Kamu Mengumpulkan Harta Di Harta Dikatakan Adalah Harta Di Sini Adalah Berbicara Tentang Betul-betul Suatu Benda Alat Tukar Yaitu Yang Disebut Dengan Kekayaan Dia Bilang Di Bumi Nengat Dan Karat Merusakannya Dan Pencuri Membongkar Serta Mencurinya Tapi Dia Bilang Kumpulkanlah Bagimu Harta Di Sorga Waktu Dia Mengatakan Tentang Harta Di Sorga Dia Berbicara Tentang Sesuatu Yang Sesuatu Yang Tidak Pernah Keadalu Warsa Di Sorga Nengat Dan Karat Tidak Merusakannya Dan Pencuri Tidak Membongkar Serta Pencurinya Kalau begitu Uang Ada Tidak Ada Yang Saudara Harus Perlu Ketahui Adalah Di Ulangan Delapan Di Ulangan Delapan Ayat Ke Lepas Dikatakan Adalah Tetapi Harus Lengkok Ingat Kepada Tuhan Alamu Sebab Dia Yang Memberikan Kepadamu Memberikan Kepadamu Apa yang Dia Punya Apa yang Dia Punya Yaitu Kekuatan Ataupun Kuasa Untuk Memperoleh Kekayaan Dengan Maksud Menegukan Perjanjian Yang Diikrarkannya Dengan Sumpah Kepada Nenek Moyangmu Seperti sekarang Yang Allah Miliki Adalah Kemampuan Kuasa Untuk Mendapatkan Kekaya Entah Itu Dalam Bentuk Emas Entah Itu Dalam Bentuk Aset Entah Itu Dalam Bentuk Uang Tetapi Allah Tidak Memiliki Uang Jadi Inilah Yang Diwarisi Oleh Gerejanya Oh Luar Biasa Sekali Kalau Begitu Catat Poin Yang ketiga Ini Poin Yang keempat Ini Gereja Merepresentasikan Dan Menampilkan Bapak Di Sorga Melalui Hidupnya Sebab Apa Sebab Yesus Telah Merepresentasikan Hidupnya Bapak Di Sorga Dan Yesus Suatu hari Dia berkata Dia Dengan Bapak Itu Satu Mari Saudara Dilihat Yohanes Pasal Yang ke Sepuluh Ayat Tiga Puluh Dikatakan Aku Dan Bapak Adalah Satu Yohanes 14 Dia katakan Itu Juga Di Ayat Tujuh Dikatakan Sekiranya Kamu Mengenal Aku Pasti Kamu Juga Mengenal Bapak Sekarang Ini Kamu Mengenal Dia Dan Kamu Telah Melihat Dia Kata Filipus Kepadanya Tuhan Tunjukkanlah Bapak Itu Kepada Kami Dia bilang Tuhan Tunjukkan Bapak Itu Kepada Kami Sudah Cukup Bagi Kami Kata Yesus Telah Sekian Lama Aku Bersama Kamu Filipus Namun Kau Tidak Mengenal Aku Barang Siapa Telah Melihat Aku Ia telah Melihat Bapak Kenapa Karena Yesus Merepresentasikan Selalu Bapak Bagaimana Engkau Berkata Tunjukkanlah Bapak Itu Kepada Kami Tidak Tidak Percayakan Engkau Bahwa Aku Di Dalam Bapak Dan Bapak Di Dalam Aku Apa Yang Aku Katakan Kepadamu Tidak Aku Katakan Dari Diriku Sendir Tetapi Bapak Yang Diam Di Dalam Aku Dialah Yang Melakukan Bekerja Percayalah Kepadaku Bahwa Aku Di Dalam Bapak Dan Bapak Di Dalam Aku Atau Setidak Tidak Percayalah Karena Pekerjaan Pekerjaan Itu Sendiri Wah Sudah Bisa Lihat Kereja Bisa Merepresentasikan Nabi Kenapa Karena Yesus Telah Menunjukkan Caranya Bagaimana Merepresentasikan Allah Di Sorga Ketika Kau Hidup Di Dunia Ini Sebagai Gereja Yang Kelima Gereja Akan Dikenal Sebagai Anak Kita Baru Bahas Tentang Anak Anak Disini Digunakan Kata Uyos Berarti Ini Adal Dewasa Sudah Berhak Untuk Memperoleh Warisan Gereja Akan Dikenal Sebagai Anak Anak Uyos Nyalah Karena Apa Karena Realita Kehidupan Mereka Setiap Hari Yang Dilihat Oleh Allah Dilihat Oleh Manusia Dan Dilihat Iblis Bahwa Mereka Bukan Sekedar Orang Dari Sebuah Kumpulan Gereja Tapi Realita Kehidupan Allah Memperhatikan Kehidupan Saudara Setiap Hari Jangan Saudara Berpikir Bahwa Allah Tidak Memperhatikan Itu Di Matius Pasal Yang ke-8 Mari kita Lihat Sama-sama Matius Pasal Yang ke-8 Ayat Ke-29 Mengatakan Demikian Dikatakan Adalah Ketika Yesus Sampai Di Gadara Lalu Kemudian Yesus Masuk Kedaerah Peguburan Tempat Orang Dibelenggu Oleh Roh Legion Dan Mereka Itu pun Berteriak Katanya Ayat 29 Apa Urusanmu Dengan Kami Hai Anak Allah Adakah Engkau Kemari Untuk Menyiksa Kami Sebelum Waktunya Iblis Juga Memperhatikan Kehidupannya Yesus Memperhatikan Gerak Geriknya Yesus Kisah Rasul 19 Ayat 15 Mari saya Ajakkan Engkau Melihat Tentang Rasul Paulus Kisah Rasul 19 Ayat Yang Kelima Belas Ini Rojahat Yang Akhirnya Memperkosa Tujuh Anak Sekewa Anak Gadis Sekewa Ayat 15 Tetapi Rojahat Menjawab Yesus Aku Kenal Yesus Aku Amati Setiap Hari Paulus Juga Aku Ketahui Tetapi Kamu Siapakah Kamu Luar biasa Saudara Betapa Hebatnya Bahwa Bukan Hanya Allah Saja Yang Memperhatikan Hidup Saudara Tapi Alam Roh Memperhatikan Hidup Saudara Pada Saya ajak Kita Untuk Bisa Melihat Kisah Rasul 4 Ayat Yang Ke 13 Dikatakan Disitu Lihat Manusia Sekarang Tetapi Karena Mereka Melihat Orang Yang Disembuhkan Itu Berdiri Disamping Kedua Rasul Itu Mereka Tidak Dapat Mengatakan Apa-apa Untuk Mempantah Nya Realita Kehidupan Bukan Hanya Dilihat Oleh Allah Diperhatikan Oleh Allah Iblis Mahluk Roh Dan Juga Oleh Manusia Bapak Yang Menilai Kehidupan Saudara Bapak Yang Menilai Kehidupan Saudara Sampai Suatu Hari Yesus Di Sungai Yordan Bapak Berkata Inilah Anakku Yang Kukasih Kepadanya Aku Berkenan Kalau Gereja Yang Kenam Kalau Gereja Disebut Memiliki Kepribadian Dan Memiliki Kehidupan Sama Dengan Anak Allah Yang Mahat Tinggi Berarti Gereja Itu Adalah Memiliki Sifat Dasar Ataupun Genetikanya Allah Juga Sehingga Jelas Dan Nyata Bagi Saudara Siapa Musuh Gereja Itu Mereka Yang Berbeda Dan Memiliki Sifat Dasar Yang Itu Menjadi Ancaman Buat Hidup Saudara Saya Aja Kita Untuk Bisa Melihat Yakobus Pasal Yang Keempat Yakobus Pasal Yang Keempat Mulai Dari Ayat Yang Kelima Janganlah Kamu Menyangka Bahwa Kitab Suci Tanpa Alasan Berkata Roh Yang Ditempatkan Allah Di Dalam Diri Kita Di Ingininya Dengan Cemburu Tapi Dikasih Karunia Yang Dianugerahkannya Kepada Kita Lebih Besar Daripada Itu Karena Itu Ia Katakan Allah Menentang Orang Yang Congkak Tetapi Mengasiani Orang Yang Rendah Ati Karena Itu Tunduklah Kepada Allah Dan Lawanlah Iblis Maka Ia Akan Lari Daripadamu Kenapa Engkau Diberitahu Siapa Musuhmu Itu Karena Di Ayat Sebelumnya Allah Menentang Orang Yang Congkak Menentang Pribadi Yang Congkak Dan Iblis Ini Jatuh Karena Kesombongannya Kecongkakannya Ayat 8 Mendekat 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 Kepada Allah Dan Dia Akan Mendekat Kepadamu Tahirkanlah Tanganmu Hai Kamu Orang Berdosa Dan Sucikanlah Hatimu Hai Kamu Yang Mendua Di Tahirkan Tahirkanlah Tanganmu Berarti Perbuatan Semua Perbuatan Kalau Kau Merapat Kepada Allah Kalau Kau Makin Dekat Kepada Allah Artikan Kau Makin Memiliki Sifat Sifat Dasar Yang Mirip Dengan Allah Maka Kau Akan Bisa Mengetahui Apakah Tanganmu Itu Masih Kotor Atau Tidak Kau Akan Bisa Mengenali Mengidentifikasi Musuh Hai Kamu Dan Sucikanlah Hatimu Siapa Yang Tahu Tentang Hati Allah Yang Menyelidiki Hati Tapi Karena Kau Merapat Kepada Dirinya Dia Maka Engkau Akan Dibawa Kepada Kesadaran Bahwa Allah Menyelidiki Hati Sehingga Engkau Akan Tetap Memiliki Hati Nurani Yang Bersih Di Adapan Allah Dan Mah Bersia Saudara Udah Tahu Kalau Begitu Gereja Yang Ketujuh Adalah Gereja 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 Adalah Solusi Bagi Segala Makhluk Di Dunia Ini Yang Berada Di Bawah Perhambaan Saya Ajak Engkau Melisa Melihat Roma Pasal 8 Ini Saya Akan Jelaskan Kepada Saudara Roma Pasal 8 Ini Karena Gereja Itu Memiliki Kehidupan Dan Kepribadian Sebagai Anak Allah Yang Mahat Tinggi Karena Gereja Ada Di Dalam Diri Anak Allah Yang Mati Gereja Diwujudkan Dimanifestasikan Maka Ini Yang Terjadi Sebab Dengan Sangat Rindu Seluruh Mahluk Dikatakan Menantikan Saat Anak Anak Allah Dinyatakan Karena Seluruh Mahluk Telah Ditaklukkan Kepada Kesiasiaan Bukan Oleh Kendaknya Sendiri Tapi Oleh Kendak Dia Yang Telah Menaklukkan Ini Siapa Tuhan Tapi Dalam Pengharapan Karena Mahluk Itu Sendiri Juga Akan Dimerdekakan Dari Perbudakan Kebinasaan Dan Masuk Kedalam Kemerdekaan Kemuliaan Anak Anak Kalau Kau Baca Dalam Alkitab Easy To Read Bible ERV Maka Diterjemahkan Seperti Ini Segala Sesuatu Yang Tuhan Ciptakan Ayat 19 Segala Sesuatu Yang Tuhan Ciptakan Sedang Menunggu Waktunya Dengan Semangat Dengan Penuh Gairah Dia Allah Akan Menunjukkan Kepada Dunia Siapa Anak Anak Itu Allah Yang Akan Show Seluruh Dunia Sangat Merindukan Hal Itu Terjadi Atau Menginginkan Hal Itu Terjadi Ayat 20 Menurut IRV Saudara Terjemahkan Segala Sesuatu Yang Tuhan Ciptakan Memang Dibiarkan Atau Diizinkannya Menjadi Seperti Sesuatu Yang Tidak Bisa Memenuhi Tujuannya Dibiarkan Diizinkan Itu Bukan Pilihan Mereka Bukan Pilihan Daripada Ciptaan Allah Ini Tetapi Tuhan Hanya Mengizinkannya Seperti Itu Tetapi Tuhan Juga Punya Harapan Dengan Harapan Dalam Pandangannya Ayat 21 Dilanjutkan Semua Ciptaannya Akan Dibebaskan Dari Kehancuran Jadi Allah Akan Tunjukkan Dulu Anak-anaknya Sehingga Mereka Semua Tahu Ukurannya Allah Mereka Semua Tahu Jalannya Allah Semua Ciptaannya Akan Dibebaskan Dari Kehancuran Karena Kejahatan Bahwa Segala Sesuatu Yang Tuhan Ciptakan Akan Memiliki Kebebasan Dan Kemuliaan Yang Sama Seperti Kemuliaan Yang Dimiliki Akan Jadi Dikatakan Dengan Harapan Kalau Aku Tunjukkan Kepada Mereka Anak-anakku Kata Tuhan Dan Mereka Tahu Bahwa Itu Adalah Manusia Juga Maka Mereka Punya Sebuah Kepastian Kalau Begitu Kami Juga Bisa Mengalami Kemuliaan Dan Kemerdekaan Sama Seperti Itu Wah Luar Biasa Kalau Di Amplified Klasik Bible Sedikit Berbeda Tapi Memiliki Inti Yang Sama Ayat 19 Mengatakan Karena Seluruh Ciptaan Seluruh Alam Menanti Dengan Penuh Harap Dan Dengan Sangat Rindu Dengan Sangat Merindukan Putra-putra Allah Itu Dikenal Mereka Menunggu Penyingkapan Pengungkapan Status Keputraan Dari Putra-putra Allah Ayat 20 Mengatakan Demi Karena Semua Ciptaan Termasuk Alam Itu Ditundukkan Dalam Kelemahan Atau Kesiasian Itu Seperti Sebuah Penghukuman Mereka Mengakibatkan Mereka Frustasi Bukan Karena Kesalahan Yang Sengaja Diperbuat Mereka Tapi Oleh karena Gendak Dia Yang tadi Kita Dapatkan Di IRV Adalah Diizinkan Allah Untuk Ditundukkan Sebab Kalau demikian Allah Izinkan Itu Supaya Apa Supaya Mereka Bisa Menemukan Jalannya Allah Dan Bukan Berpegang Kepada Jalan Mereka Sendiri Tetapi Oleh Kendak Dia Menundukannya Namun Namun Dengan Harapan Bahwa Ayat 21 Mengatakan Semua Ciptaan Alam Itu Sendiri Akan Dibebaskan Dari Belenggu Kebusukan Dan Kerusakan Dan Memperoleh Jalan Masuk Itu Yang penting Kedalam Kebebasan Kemuliaan Anak 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 Jadi Sudara Bisa Lihat Saatnya Gereja Tampil Ke Dunia Ini Hanya Untuk Menunjukkan Ukurannya Allah Pada Hidup Sudara Gagungan Allah Pada Hidup Sudara Dan Bukan Hanya Itu Sudara Melihat Ketika Allah Menampilkan Hidup Sudara Pada Masa Pandemi Ini Ini Adalah Saatnya Gereja Ditampilkan Oleh Allah Sehingga Mereka Menemukan Jalan Bagaimana Mencapai Kemuliaan Yang Telah Diperoleh Oleh Putra-Putra Allah Itu Saya ingin Mencatat Yang Kedelapan Poin Kelaman Tadi Disebutkan Adalah Gereja Adalah Putra-Putra Uyos Ya Allah Yang mati Kenapa Sudara Perlu Menjadi Dewasa Kenapa Sudara Perlu Menjadi Layak Untuk Menerimakan Kemuliaan Karena Itu Untuk Menyelamatkan Banyak Orang Bukan Untuk Sudara Pamer Karena Allah Akan Memakai Allah Menentang Orang Yang Congkak Dikatakan Oleh Kita Tapi Allah Mau Memamerkan Hidup Sudara Sudara Yang Berasal Bukan Dari Sinode Hidup Sinode Gereja Sudara Tapi Sudara Yang Berasal Dari Dalam Pribadinya Kristus Yang Kedelapan Berarti Gereja Itu Adalah Kumpulan Anak Manusia Yang Dibangun Menjadi Uyos Anak Ala Yang Maha Tinggi Jadi Gereja Itu Adalah Manusia Itu Saatnya Maka Sudara Harus Tahu Momen Yang Tepat Adalah Sekarang Gereja Tampil Sudara Terus Terlalu Ingin Bertumbu Ingin Bertumbu Bertumbu Sampai Kapan Pujuga Sudara Akan Mentok Pada Sebuah Pertumbuhan Karena Sudara Tidak Memiliki Tujuannya Kau Harus Mendapatkan Tujuannya Allah Untuk Itu Kau Mengerti Kenapa Kau Harus Bertumbuh Bertambah Dalam Hikmat Sama Seperti Yesus Karena Suatu Hari Kau Akan Ditampilkan Oleh Allah Apa Yang Ditampilkan Oleh Allah Akan Memerdekakan Ciptaan Yang Lain Itu Sebabnya Gereja Merupakan Kumpulan Anak Manusia Sama Seperti Yesus Lahir Sebagai Anaknya Yusuf Dan Maria Itu Wajar Dikenal Oleh Orang-orang Di Nazaret Dan Akhirnya Diakui Dia Sebagai Anak Allah Di Sungai Yordan Ini Yang Menunjukkan Bahwa Status Yesus Sebagai Anak Allah Bukan Diperoleh Karena Melayani Allah Tapi Karena Dia Bertumbuh Makin Kuat Dalam Rohnya Dari Prepos Menjadi Paidion Dari Paidion Menjadi Teknon Dari Teknon Menjadi Uyos Dia Rohnya Makin Kuat Dia Hikmatnya Makin Bertambah Dia Makin Disukai Oleh Allah Dan Manusia Kalau Manusia Tidak Menyukai Gerejanya Ada yang Salah Dalam Hidup Saudara Dimana Mana Saya Katakan Dimana Mana Saya Menemukan Kalau Gereja Berperan Seperti Apa Yang Ada Pada Sifat Dasarnya Allah Semua Manusia Menyukai Gereja Termasuk Di Negara Negara Tirai Besi Negara Negara Tirai Bambu Semuanya Pasti Akan Menyukai Gerejanya Kita Baru Membahas Tentang Makna Daripada Anak Gereja Harus Mujudkan Diri Nampilkan Kepribadian Dia 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 Memiliki Gen Dan Sifat Dasar Sebagai Anak Anak Allah Yang Maha Tinggi Kalau Begitu Apa Makna Daripada Allah Yang Maha Tinggi Anak Allah Yang Maha Tinggi Supaya Kita Jangan Adanya Keliru Melenceng Dari Apa Yang Tuhan Suruhkan Sama Seperti Tuhan Suruhkan Kepada Maria Dia Harus Disebut Anak Allah Yang Maha Tinggi Maria Bukan Hanya Mencetak Yesus Membangun Diri Yesus Mendidik Diri Yesus Supaya Dia Menjadi Anak Allah Saja Tapi Dia Harus Menjadi Anak Allah Yang Maha Tinggi Kata Kalimat Maha Tinggi Pertama Kali Di Alkitab Itu Ditulis Untuk Seorang Imam Besar Raja Salim Dikatakan Bahwa Dia Adalah Imam Besar Allah Yang Maha Tinggi Di Kejadian Pasal 14 Ayat 17 Setelah Abraham Kembali Dari Mengalahkan Kedor Laomer Dan Para Raja Yang Bersama Sama Dengan Dia Maka Keluarlah Raja Sodom Menyongsong Dia Ke Lembah Syawe Yakni Lembah Raja Merti Sedek Raja Saleh Membawa Roti Dan Anggur Seorang Imam Allah Yang Maha Tinggi Lalu Yang Memberkati Abraham Katanya Diberkatilah Kiranya Abraham Oleh Allah Yang Maha Tinggi Dikatakan Adalah Tolong Perhatikan Ayatnya Diberkatilah Abraham Ya Allah Yang Maha Tinggi Jadi Abramnya Abram Bikinan Abram Cetakan Abram Perwujudan Daripada Allah Yang Maha Tinggi Diberkatilah Kiranya Abram Ya Allah Yang Maha Tinggi Pencipta Langit Dan Bumi Dan Terpujilah Allah Yang Maha Tinggi Yang Telah Menyerahkan Musum Kedalam Tangan Lalu Abram Memberikan Kepadanya Seper Sepuluh Dari Semuanya Makna Daripada Allah Yang Maha Tinggi Itu Berbicara Tentang Suatu Keimamatan Mari Saja Kita Untuk Bisa Melihat Ibrani 7 Ibrani 7 Ingat Kejadian 14 Sebelum Muncurnya Keimamatan Harun Sekarang Kita Lihat Ibrani 7 Ayat Yang Pertama Sebab Melki Sedek Seperti Yang Dikatakan Di Kejadian 14 Tadi Raja Salem Dan Imam Allah Yang Maha Tinggi Dia Pergi Menyongsong Abram Ketika Abram Kembali Dari Mengalahkan Raja Raja Dan Memberkati Dia Kemudian Ayat Yang Ke 28 Sebab Hukum Torat Menetapkan Orang-orang Yang Diliputi Kelemahan Menjadi Imam Besar Tetapi Sumpah Yang Diucapkan Kemudian Daripada Hukum Torat Menetapkan Anak Yang Telah Menjadi Sempurna Sampai Selama Lamanya Ternyata Hukum Torat Menetapkan Orang-orang Yang Diliputi Kelemahan Menjadi Imam Besar Imam Besar Untuk Keimamatan Apa? Untuk Keimamatan Harun Bukan Keimamatan Melkisedek Jadi Sudara Bisa Lihat Apa Makna Daripada Allah Yang Maha Tinggi Apa Makna Daripada Gereja Itu memiliki Kepribadian Dan Kehidupan Sama Dengan Kepribadian Dan Kehidupan Yang dimiliki Oleh Anak Allah Yang Maha Tinggi Adalah Berbicara Bahwa Gereja Hidup Dan Memerintah Memiliki Kekuatan Untuk Mengalahkan Musuh-musuhnya Memiliki Keimamatan Untuk Bisa Menyembah Kepada Allah Memiliki Kebebasan Untuk Datang Kepada Allah Karena Hidup Dari Keimamatan Melkisedek Masmur 110 Ulangi Masmur 110 Mari kita Lihat Dari Ayat Yang Kesatu Masmur 110 Masmur Demikianlah Firman Tuhan Kepadatku Masmur Demikianlah Firman Tuhan Kepadatku Duduklah Di sebelah Kananku Sampai Kubuat Musuh-musuhmu Menjadi Tumpuan Kakimu Buih Luar biasa Allah Akan membuat Allah Akan bekerja Kepada Siapa ini Kita Lihat Kepada Kristus Tongkat Kekuatan Mua Akan Dilurukan Dikatakan Dari Sion Sion Yang Kereja Memerintahlah Di antaramu Semu Wah Pemerintahan Allah Jauh Lebih Kuat Daripada Musuh-musuh Dikatakan Pada hari Tentaramu Bangsamu Merelakan Diri Untuk Maju Dengan Berhiaskan Kekudusan Dari Kandungan Fajar Tampil Bagimu Kermajanus Seperti Embun Tuhan Telah Bersumpah Dan Tidak Menyesal Engkau Adalah Imam Untuk Selama-lamanya Dia bilang Imam Untuk Selama-lamanya Menurut Melchizedek Jadi Keimamatan Melchizedek Ini Kenapa Gereja Harus Hidup Melchizedek Ini Adalah Karena Tidak Memerlakukan Pemisahan Peranan Peranan Daripada Gereja Yaitu Imam Besar Dan Raja Dan Sudara Tahu Di Ibrani 8 Ayat Yang 6 Mari Kita Lihat Ibrani 8 Ayat Yang 6 Disitu Ditegaskan Tetapi Sekarang Ia telah Mendapat Suatu Pelayanan Yang Jauh Lebih Agung Karena Ini Berbicara Tentang Melchizedek Karena Ia menjadi Pengantara Dari Perjanjian Yang Lebih Mulia Yang Didasarkan Atas Janji Yang Lebih Tinggi Better Covenant Ikat Janji Yang Lebih Better Promise Janji Yang Lebih Baik Wah Luar Biasa Jadi Gereja Hidup Tidak Hidup Dari Keimamatan Harun Kalau Kau Lihat Tadi Di Ayat Satu Dan Duanya Ibrani Lapan Ayat Satu Dan Inti Segala Yang Kita Bicarakan Ini Di Ayat Tujuh Itu Iyalah Kita Mempunyai Imam Besar Yang Demikian Yang Duduk Di Sebelah Kanan Tahta Yang Maha Besar Di Sorga Yaitu Yesus Yang Di Dalam Diri Yesus Ini Sebagai Imam Besar Ada Gereja Dan Yang Melayani Ibadah Di Tempat Kudus Yaitu Di Dalam Kemah Sejadi Atau Kemah Yang Sebenarnya Yang Didirikan Oleh Tuhan Dan Bukan Oleh Manusia Tabernakalnya Musa Tempat Pelayanan Keimamatan Harun Itu Adalah Didirikan Oleh Manusia Tapi Ini Didirikan Oleh Allah Jadi Makanya Saya Mau Sampaikan Kepada Sudara Gereja Tidak Hidup Menurut Keimamatan Harun Karena Keimamatan Harun Alkitab Sudah Menegaskan Tidak Sempurna Boleh Saya Sampaikan Pada Sudara Keimamatan Harun Tidak Sempurna Kenapa Karena Itu Adalah Keimamatan Selama Di Padang Gurun Saja Yaikni Mereka Baru Keluar Dari Tanah Mesir Karena Mereka Belum Pernah Beribadah Kepada Allah Allah Membawa Mereka Untuk Mereka Ada Pada Satu Tahapan Lebih Dulu Jadi Itu Tidak Sempurna Kata Alkitab Sementara Yang Sempurna Itu Allah Sudah Tetapkan Jauh Sebelumnya Siapa Yang Melakukan Itu Melkisedek Dengan Abraham Di Kejadian 14 Karena Peristiwa Di Padang Gurun Adalah Dimulai Di Kitab Keluaran Bukan Di Kitab Kejadian Jadi Gereja Tidak Bisa Hidup Menurut Keimamatan Harun Karena Keimamatan Harun Tidak Sempurna Keimamatan Harun Selalu Menuntut Membereskan Masalah Dosa Karena Itu Menyangkut Keberanian Kita Tidak Memiliki Keberanian Memiliki Hati Nurani Yang Berani Untuk Datang Kehadirat Allah Tapi Keimamatan Melkisedek Bukankah Yesus Menjadi Imam Besarnya Ketika Dia Mati Dia Merobet Tire Pembatas Antara Ruang Kudus Dengan Ruang Maha Kudus Dari Atas Kebawah Sehingga Itu Menjadi Satu Ruangan Sehingga Siapapun Juga Orang Kudus Pembatas Dahulu Pada Waktu Jaman Pada Waktu Masa Di Padang Gurun Bertahun Berabad Kemudian Masih Tetap Hidup Dan Dia Tidak Boleh Masuk Kedalam Ruang Maha Kudus Tempat Hadirat Nyalah Sekarang Itu Mentelah Menyatu Pakai Paulus Mengatakan Kita Memiliki Seorang Imam Besar Sehingga Kita Memiliki Keberanian Masuk Kedalam Hadirat Bebas Tanpa Dia Menuduh Luar Biasa Keimamatan Harun Tidak Sempurna Sebab Apa Yang masuk Kedalam Ruang Maha Kudus Hanya Imam Besar Saja Dan Itu Hanya Boleh Setahun Sekali Dengan Terlebih Dahulu Dia Harus Membereskan Dosanya Supaya Dia Anggap Layak Tapi Yesus Dia Mati Satu Kali Dia Bangkit Dia Hidup Untuk Membereskan Dosa Manusia Bukan Dosanya Satu Kali Dia Mati Kemudian Dia Hidup Untuk Selama Lama Dia Imam Besar Apa Makna Daripada Allah Yang Mati Berarti Gereja Yang Pertama Gereja Harus Hidup Dalam Keimamatan Melkisedek Tidak Boleh Memisahkan Antara Pemerintahan Dengan Keimamatan Justru Allah Melalui Hidup Saudara Yang Ada Di Marketplace Saudara Juga Harus Membawa Bangsa Bangsa Kembali Kepada Kesadaran Akan Allah Kepada Takut Akan Allah Dan Menyembah Allah Meskipun Saudara Adalah Seorang Menteri Seorang Polisi Menjalankan Tugas Saudara Dengan Benar Menunjukkan Pemerintahan Allah Ada Dalam Hidup Saudara Yang Kedua Makna Daripada Allah Yang Maha Tinggi Ditakuti Oleh Iblis Saya ulangi Ditakuti Oleh Iblis Markus 5 Ayat Yang Ketujuh Markus 5 Ayat Yang Ketujuh Ini terjadi Di Gerasa Tadi Ketika Ketika Ia melihat Ayat 6 Ketika Ia melihat Yesus Dari Jauh Berlarilah Ia Mendapatkannya Lalu Menyembahnya Orang Yang Kerasukan Rojahat Legion itu Menyembahnya Dan Dengan Kerasnya Berteriak Apa Urusanmu Dengan Aku Hai Yesus Anak Allah Yang Mati Demi Allah Jangan Siksa Aku Siapa Yang berkata Itu Semua Rojahat 6.000 Rojahat Lukas 8 Ayat 28 Lukas 8 Ayat 28 Ketika Ia melihat Yesus Ia Berteriak Lalu Tersungkur Di hadapannya Dan Berkata Dengan Suara Keras Apa Urusanmu Dengan Aku Hay Yesus Anak Allah Yang Mati Aku Memohon Iblis Juga Bisa Memohon Kepada Namun Supaya Engkau Jangan Menyiksa Aku Saya Pernah Bagikan Kepada Sudara Kepada Gerejanya Yesus Ingin Membangun Kunci-kunci Seperti Kunci Kerajaan Sorga Sehingga Suatu Hari Engkau Bisa Membelenggu Iblis Dengan Bebasnya Dan Menempatkan Iblis Pada Tempatnya Jadi Poin Yang kedua Ini Sangat Penting Sekali Apa Makna Daripada Allah Yang Maha Tinggi Sebutan Yang Maha Tinggi Most High Kalau bahasa Inggrisnya Itu sebabnya Harus Melekat Atribut Kehidupan Ini Dalam Diri Bahwa Sudara Berasal Dari Allah Yang Maha Tinggi Pada Diri Gerejanya Maka Faktanya Gereja Juga Akan Dikenal Iblis Berasal Dari Yang Maha Tinggi Mari kita Lihat Sama-sama Kisah Rasul 16 Kisah Rasul 16 Ayat Yang Ketujuh Belas Kisah Rasul 16 Ayat Yang Ketujuh Belas Ini Paulus Di Filipi Ayat 16 Pada suatu kali ketika kami pergi ke tempat sembahyang itu Kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung , dengan tenung-tenungannya Tuan-tuan memperoleh penghasilan besar Yang mengikuti Paulus Dan kami dari belakang sambil berseru katanya , orang-orang ini Adalah hamba Allah yang mati Betul atau tidak? Betul Bagaimana Iblis bisa kenal? Karena dia bertahu Kalau yang berasal dari yang maha tinggi Mereka memberitakan kepadamu Jalan kepada keselamatan Makanya Iblis tidak macam-macam Hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya Ini terlalu lama, terlalu berlebihan Menurut Paulus Tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu Ia berpaling dan berkata kepada roh itu Demi nama Yesus Kristus aku menyuruh kau keluar Dari perempuan ini Seketika itu juga keluar Luar biasa Luar biasa Kalau kau memiliki sifat dasar Genetika Dari ala yang maha tinggi Iblis kenal itu Sifat dasar itu Iblis kemantar Saya mau beritahu pada saudara Inilah kehidupan Yang disebut dengan zona bebas Bebas Iblis Tulis yang ketiga Makna daripada ala yang maha tinggi Bileam Mengatakan demikian Bileam mengatakan demikian Di bilangan 24 Dia mengatakan demikian Ayat yang ke-16 Selalu di ucapkannya Namun dengan mata tersingkat Dengan pengertian Yang mendengar Yang mendengar Tutur kata orang yang mendengar Firman Allah Ucapan firman Allah Itu akan menyingkapkan mata saudara Untuk bisa mengenal yang maha tinggi Perhatikan baik-baik Tahap pertama Yang Allah akan kerjakan adalah Orang-orang yang senantiasa Mendengarkan Dan mentaati firman Allah Akan mengenali saudara Sebagai gerejanya Yang berasal daripada Yang maha tinggi Yang mereka mendengar Yang sudah jelik matanya Itu yang akan terjadi Barulah yang kedua Yang terjadi kemian Bangsa-bangsa lain Ketika anak-anak Allah ditampilkan Mereka baru bisa melihat Putra-putra Allah Dan Kemulia Yang ada pada putra Allah itu Mereka menemukan Kalian semua adalah manusia Berarti kami juga bisa Sehingga mereka juga turut Dibebaskan Dari belenggu Perhamban Dan masuk Atau mengalami Kemerdekaan Dan kemuliaan Daripada putra-putra Saudara gak pernah percaya Yang maha tinggi ini Makanya milikilah sifat dasar Dari maha tinggi ini Kenapa? Kalau kau baca di ulangan 32 Kau akan lebih lagi Melihat dampaknya Kepada orang lain Ulangan 32 Nyanyian Musa Ulangan 32 Ayat yang keelapan Ketika sang maha tinggi Itu Allah Membagi-bagikan milik pusaka Kepada bangsa-bangsa Ketika ia memisah-misah Anak-anak manusia Maka ia menetapkan wilayah Bangsa-bangsa Menurut bilangan Anak-anak Israel Siapa Israel itu? Adalah gerejanya Siapa Israel dimaksudkan sini? Itu bukan Israel Bangsa Israel sekarang Bukan Tapi adalah gerejanya Menurut gerejanya Berarti Saya mau beritahu pada saudara Ini kabar gembira buat saudara Hanya yang maha tinggi saja Yang akan membagikan warisan Melalui gerejanya Kepada bangsa-bangsa Dan bagi bangsa-bangsa Wow Luar biasa Allah yang maha tinggi Menyebut dirinya adalah El Shaddai Allah payudara ibu Kepada Abraham Aku akan menjadikan kau Bangsa yang besar Aku akan menjadikan Pribadimu Besar Supaya apa? Supaya berkat Abraham Sampai kepada bangsa-bangsa Luar biasa Apa yang saya Sampaikan kepada saudara Baru poinnya kedua Tentang Anak Allah Yang maha tinggi Masmur 21 Masmur 21 Itu sebabnya Perkataan dari yang maha tinggi Dampaknya dalam hidup saudara Itu seperti apa? Masmur 21 Masmur 21 Ia tidak goya Siapa raja disini? Daud Raja percaya Kepada Tuhan Jadi dikatakan Daud percaya Kepada yang maha tinggi Sehingga Kakinya tidak goyang Dia percaya Karena apa? Percaya dari perkataannya Dia tidak goyang Bisakah dunia menggoyakan dia? Tidak bisa Bisakah ibin semusuh Menggoyakan dia? Tidak bisa Kalau yang maha tinggi Berfirman Hanya orang-orang Seperti Daud Yang bisa mendengarkannya Kalau yang maha tinggi Kalau orang lain Mendengarkannya Seperti apa? Seperti guntur Itu sebabnya Ketika Allah Ingin menanamkan Sifat dasarnya Dia sebagai Allah Yang maha tinggi Kedalam hidup Saudara Itu tidak mudah Kenapa? Tidak mudah Karena saudara Bukanlah gerejanya Dua Samuel Waktu Tuhan Tuhan telah melepaskan Dia dari cengkraman Semua musuhnya Dan dari cengkraman Saul Jadi dia benar-benar Bebas dari zona musuh Zona iblis Dikatakan begini Ayat 14 Tuhan menguntur Dari langit Yang maha tinggi Memperdengarkan suaranya Tuhan menguntur Dari langit Orang lain Tidak bisa mendengarnya Orang-orang Yang ada Di saat Di depan Kuburannya Lasarus Ketika Yesus Sedang berdoa Ketika Yesus Sedang berkata-kata Kepada Bapak Dia menguntur Di Yohanas 12 Juga demikian Dia menguntur Orang mendengarkan Tapi Yesus Mendengarkan Jawaban Daripada Bapak Dan kali ini Juga demikian Di ayat yang ke-14 Tuhan menguntur Dari langit Yang maha tinggi Memperdengarkan Suaranya Siapa yang Mengantang Mengatakan Bahwa Guntur itu Adalah suara Tuhan Siapa yang Mengatakan itu Daud Berarti Tau Tau Apa yang Diucapkan Tuhan Itu bukan Hanya segedar Gledek Tapi Orang lain Tidak 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 Luar biasa Saudara Saya terkagum Melihat Mengapa Yesus Dia harus Menjadi Anak Allah Yang maha tinggi Supaya gereja Yang tampil Memiliki Sifat Dasar Daripada Anak Allah Yang maha tinggi Sifat Dasar Daripada Anak Allah Yang maha tinggi Itu Ketika Dia bersuara Orang Melihat Itu Adalah Secara Lahiriah Saja Tidak Mengertinya Tapi Saudara Ngertinya Gereja Akan Mudah Menangkap Semua Pesan Pesan Dari Sorga Ini Luar Biasa Gereja Bukan Hanya Sampai Mengerti Gereja Akan Dibawa Sampai Kepada Hikmat Untuk Membangun Bahwa Itu Bukanlah Hal-hal Yang lahiriah Gereja Akan Mudah Menangkap Pesan Pesan Perkataan Allah Yang maha tinggi Jadi jangan heran Ada orang mengatakan Dia hanya Oh Terima kasih Untuk Pewahyuan Yang bagus Sekali Bukan Itu bukan Gereja Gereja Mengerti Apa yang Dia ekspresikan Dari Pesan Itu Apa yang Harus Diwujudkan Makanya Dia bisa Mengekspresikan Pengertian Itu Bukan hanya Mengekspresikan Tujuan Daripada Daripada Firman Itu Saja Tapi Mengekspresikan Realita Daripada Sifat Sifat Dasar Atau Gennya Seperti Anak Allah Yang mati Itu Sangat penting Sekali Saya mau Sampaikan Pada Sudara Yohanes Pembaptis Menurut Lukas 1 Ayat 76 Yohanes Pembaptis Menurut Lukas 1 Ayat 76 Ini Adalah Nyanyian Pujian Dipenuhi Oleh Roh Kudus Dan Nubuatan Daripada Zakaria Bapaknya Yohanes Pembaptis Dan kau Hai Anakku Akan disebut Nabi Allah Yang Maha Tinggi Karena kau Akan berjalan Mendaului Tuhan Untuk Mempersiapkan Jalan Baginya Mempersiapkan Jalan Baginya Perhatikan Baik-baik Apa yang Dikandung Maria Ketika Bertemu Dengan Apa yang Dengan Elisabeth Dan apa yang Dikandung Oleh Elisabeth Ayat 39 Beberapa Waktu Kemudian Berangkatlah Maria Dan langsung Berjalan Ke Pegunungan Menuju Kota Sebuah Kota Yehuda Disitu Ia Masuk Ke rumah Zakaria Dan memberi Salam Kepada Elisabeth Dan ketika Ketika Salam Sampai Ketika Ketelingaku Anak Yang Di Dalam Rahimku Melonjak Kegirangan Dan Berbahagialah Ia Yang Telah Percaya Sebab Apa yang Dikatakan Kepadanya Dari Tuhan Terlaksana Apa yang Dikandung Maria Apa yang Dikandung Elisabeth Itu Salam Melonjak Lalu Kemudian Termanifestasilah Dari Mulut Elisabeth Dia bilang Ibu Tuhanku Lalu Kemudian Sudara Sudah tahu Bahwa Zakaria Bernubuhan Bahwa Yohanes Membaptis Itu adalah Nabi Allah Yang Maha Tinggi Saya Ajak Sudara Untuk bisa Melihat Sekarang Matius Pasal Yang Ketiga Matius Pasal Yang Ketiga Sebentar Lagi Sudara Sudara Sampai Kepada Apa yang Tuhan Maksudkan Matius Pasal Yang Ketiga Ayat Yang Kesebelas Aku Kata Yohanes Membaptis Yaitu Nabi Allah Yang Maha Tinggi Membaptis Kamu Dengan Air Sebagai Tanda Perbetobatan Tetapi Ia Yang Datang Kemudian Daripadaku Ini Yang Dikatakan Di Lukas Pasal Yang Pertama Tadi Lebih Berkuasa Lebih Besar Daripada Aku Dan Aku Tidak Layak Melepaskan Kasutnya Dia Ia Yang Membaptiskan Kamu Dengan Roh Kudus Dan Dengan Api Saya Ulangi Dengan Bahasa Supaya Sudara Mengerti Kemudian Daripadaku Dikatakan Tetapi Ia Yang Datang Siapa Yang Datang Ia Ini Yesus Kristus Yang Datang Kemudian Daripadaku Soal Kelahirannya Dia Sesudah Yohanes Pembaptis Bukankah Di ketika Yesus Lahir Di dunia Di dunia Ini Di dalam Diri Kristus Itu Ada Gerejanya Yohanes Mengatakan Dia Lebih Besar Dari Mulut Seorang Nabi Nabi Allah Yang Maha Tinggi Mengatakan Bahwa Dia Mengakui Kristus Lebih Besar Daripada Dirinya Kristus Lebih Besar Daripada Kenabian Berarti Dia Mengakui Juga Bahwa Gerejanya Lebih Besar Daripada Dirinya Bahwa Gerejanya Itu Lebih Besar Daripada Kehidupannya Dia Kalau Begitu Urusan Gereja Yang Lebih Besar Dia Akan Mengerjakan Pekerjaan Pekerjaan Yang Jauh Lebih Besar Bukan Hanya Membaptis Bukan Hanya Mengeluarkan Surat Baptis Saja Sama Seperti Nabi Yohanes Sini Bukan Hanya Itu Saja Dan Rasul Yohanes Mengkonfirmasi Ini Dengan Menuliskannya Dalam Yohanes Pasal Yang Pertama Sesudah Itu Kita Berdoa Kepada Tuhan Yohanes Satu Dikatakan Ini Di Ayat 26 Yohanes Menjawab Yohanes Menjawab Mereka Katanya Aku Membaptis Dengan Ayat Tetapi Ia Di Tengah Tengah Kamu Berdiri Dia Yang Cita Kamu Kenal Bukan Kereja Terlalu Dikenalnya Yaitu Dia Yang Datang Kemudian Bersama Dengan Kerejanya Daripada Aku Membuka Tali Tasutnya Pun Aku Tidak Hayat Menjadi Hamba Aku Tidak Hayat Lampu Luar Biasanya Apa Yang Allah Menjadikan Allah Menganugerahkan Sifat Dasarnya Bukan Bukan Hanya Sifat Dasarnya Yaitu Supaya Manusia Itu Bisa Berkuasa Yang Disebut Gerejanya Dan Bermotoritas Bukan Tapi Sifat Dasarnya Sehingga Engkau Benar-benar Menjadi Agung Engkau Benar-benar Menjadi Mulia Engkau Benar-benar Menyeliki Genetika Sifat Dasar Yang Sama Daripada Allah Kalau Itu Sudah Pernah Terwujud Di Dalam Dirinya Yesus Maka Giliran Sekarang Saat Manifestasi Daripada Gerejanya Ini Itu Adalah Saatnya Untuk Menampilkan Sifat Dasarnya Allah Yang Mahat Ini Ini Adalah Masa Daripada Kini Tuhan Terima kasih Untuk Anugrah Yang Kau Berikan Kepada Kami Untuk Kami Memahami Mengapa Engkau Menyebut Anak Ini Harus Disebut Anak Allah Yang Mati Karena Itu Bukan Kau Tujukan Bagi Yesus Yang Menjadi Kristus Tapi Semua Yang Di Dalam nya Terima Kasih Kau Memiliki Tujuan Juga Buat Gerejanya Hari Ini Kami Menerima Anugrah Daripada Kau Bapak Bukan Bukan Hanya Menjadi Besar Dan Agung Tapi Kami Memiliki Yang Nubrai Sifat Dasar Yang Sama Apa Yang Ada Pada Diri Yesus Yesus Berkata Di atas Petra Ini Dan Melalui Petra Ini Aku Akan Mewujudkan Gerejaku Berarti Sifat Dasar Petra Bunung Karang Itu Jadi Sifat Dasar Gerejaku Terima kasih Karena Kami Hidup Sekarang Di Zona Yang Bebas Iblis Yang Bersyukur Padamu Untuk Penyingkapan Ini Untuk Anugrah Untuk Penempatan Dimana Seharusnya Kami Berada Dan Berterima Kasih Padamu Tuhan Terpujilah Namamu Dalam Nama Tuhan Kami Yesus Krisus Amin